Sebelumnya dalam KTT ke-15 Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangelato IMTGT Presiden Jokowi Dodo berharap kerjasama tiga negara bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah ekonomi global yang masih belum stabil Jokowi menekankan kerjasama Indonesia Malaysia Thailand harus terus dipererat sehingga daya saing ketiga negara bisa semakin meningkat Presiden Jokowi Dodo mendorong KTT ke-15 Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangelato IMTGT bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum stabil Pasalnya dampak ketidakpastian ekonomi global masih terus mengancam semua negara Jokowi menilai adanya IMTGT bisa berdampak positif khususnya bagi penduduk di tiga negara Kerjasama Indonesia Malaysia Thailand harus terus dipererat sehingga daya saing ketiga negara bisa semakin meningkat Jokowi menyambut baik hasil perdagangan IMTGT yang mencapai 618 miliar dolar di tengah krisis global yang melanda Di usianya yang ke-30 tahun IMTGT menjadi kerjasama segitiga emas bagi 85 juta penduduk di tiga negara Dan saya senang meskipun dilanda krisis global volume perdagangan IMTGT berhasil mencapai 618 miliar US dollar di tahun 2021 Kedepan IMTGT harus semakin mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Seperti diketahui KTT IMTGT ini sudah diselenggarakan 15 kali pertemuan Pertemuan KTT Indonesia Malaysia Thailand Grote Angel atau IMTGT bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-42 Tim Liputan IDX Channel Tim Lipan 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 IDX Channel Terima kasih.